Presiden Jokowi membantah adanya isu liar yang menyebut Menteri Pertahanan Prabu Subianto terlibat kekerasan terhadap salah seorang wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi saat rapat kabinet. Jokowi mengatakan dirinya tidak pernah sekalipun mendengar adanya peristiwa itu terjadi dalam rapat kabinet. Orang nomor satu di Indonesia ini pun lantas meminta publik untuk berhati-hati dalam bersosial media. Lantaran di tahun politik ini, semakin banyak berita hoaks yang muncul untuk kepentingan sepihak. Kalau saya tidak ada peristiwa seperti itu, pasangnya bukan. Memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross-check, di cross-check. Kebenarannya, jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan.